Intro Sebanyak tiga rumah rusak berat tertimpa longsoran tanah akibat hujan deras yang mengguyur sepanjang malam. Hal ini kemudian membuat desa Cimuncang kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka masuk dalam zona merah bencana dan perlu diwaspadai. Hujan yang mengguyur membuat longsoran tanah yang diduga berasal dari resapan pipa saluran air antar rumah penduduk yang telah lama bocor kemudian mengendap dan menyebabkan tanah di sekitar tebing menjadi gembur. Warga kemudian dibantu dengan muspika secara bahu-membahu membersihkan longsoran tanah yang masuk ke rumah warga. Selain menimpa rumah milik Dudin, kejadian serupa juga menimpa rumah milik Dio Hrodiah 70 tahun dan milik Hendar yang mengakibatkan konstruksi bangunan retak-retak. Ini juga menghimbau kepada warga sekitar wilayah Cimuncang karena disini hujanannya juga merah untuk longsor untuk selalu menghimbau pada saat turun hujan untuk selalu waspada dan berhati-hati untuk meninggalkan rumah pada saat hujan lebat. Menstruksikan keberpunyasa untuk segera mendapatkan korban-korban dan ada salah satu korban mengalami untuk karingan langsung dibawa ke serana persiapan yang terdekat yaitu ke daerah Sotamantri. Selanjutnya kami berusaha berkoneksi dengan Tidak Kepupat dengan BWBD, dengan Indonesia untuk mengkomunikasikan kejadian yang terjadi dengan cara di desa Cimuncang. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!